Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Sutsna Channel dimana pun Anda berada di hari Minggu tanggal 7 November 2021 kali ini saya akan membagikan video tentang cara menanam jagung langsung saja ya kami buat ukuran yaitu 60 x 60 kami dengan ukuran diameter 60 x 60 x 120 jadi yang saya tunjuk itu adalah ukuran 60 yang di patok yang di tangan kiri saya itu ukuran 120 jadi supaya apa supaya mempermudah untuk perawatan penanaman jagung baik pemupukan penyemprotan bahkan dikala panen kita lebih mudah untuk yaitu dalam pemanenan langsung kami ukur dengan menggunakan benang yang sangat panjang sekali untuk supaya dalam penanaman lurus dan kelihatannya tanaman-tanaman hasil daripada tanaman jagung ini terlihat indah gitu ya ya mungkin yang belum subscribe yang lagi melihat video ini sebuahnya dimohon untuk subscribe like atau komen di bawah kalau bermanfaat yang gak like juga atau yang gak komen juga gak apa-apa iya ujungnya juga 120 x 60 kami ukur ya selanjutnya kalau udah dipatok gini sama dipasang benang atau tali pengikat langsung dikasih itu ya dikasih apa dikasih coplakan kalau bahasa kampungnya itu untuk penanaman jagungnya diperkirakan 60 60 kalau tidak pakai meteran diperkirakan untuk satu langkah ya langsung cara penanamannya untuk penanaman jagung 2 biji 2 biji atau 2 butir ya yang sudah dilubangi kasih 2 putri ya itu yang yang membantu yaitu adalah Mang Najril Bang Mursyidin dan Bang Abad dan Abdul Ajis dibantu oleh Bapak Kolot yaitu Bapak Marsyid jangan lupa ya sebelum menanam jagungnya juga baca bismillah dulu supaya lebih berkat hasilnya dan berlimpah hasilnya semoga kita semua dalam kesehatan dan selalu ada dalam kebaikan Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin untuk perawatan-perawatan berikutnya yaitu atau pemupukan dan penyemprotan insyaallah di akan dipublikasikan video-video berikutnya untuk menambah wawasan video-video yang lagi berbudidaya jagung kami gunakan jagungnya itu yaitu panah merah panah merah yang merk yang sudah terpercaya sekali itu ya ya mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan semoga bermanfaat wilahi taufi kuali hidayah wa la'afu mingkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu para petani Indonesia salam sukses selamat menikmati salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati